Intro Kita akan baca Fir'aun A'ala Saudara bisa kalau ada mungkin Layar bisa dilihatkan Dalam 1 Petrus Pasal 4 Ayat 7 sampai 11 Kita buka 1 Petrus Pasal 4 Ayat 7 sampai 11 Baik kalau sudah dapat Kita bagi berdiri untuk menghormat Fir'aun A'ala Kita akan baca sama-sama Fir'aun A'ala berkata Kelingamu mendengar Imanmu muncul Saudara-saudara Bukan berdoa ya Kadangkala kita berdoa Tuhan Yesus berikan saya iman Iman jangan diminta Iman perkuatan kita Kita berkuat Tuhan diberikan kepadamu Baik kita akan baca Fir'aun A'ala Dalam 1 Petrus Pasal 4 Ayat 7 sampai 11 1 2 3 Kesudahan Segala sesuatu Sudah dekat Karena itu Kuasailah dirimu Dan jadilah tenang Supaya kamu dapat Berdoa Tetapi yang terutama Kasihilah Sungguh-sungguh Seorang agar yang lain Sebab kasih Menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan Seorang agar yang lain Dengan tidak bersungguh-sungguh Layanilah seorang agar yang lain Sesuai dengan karunia yang diperoleh Tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik Dari kasih karunia Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara Sebagai orang yang Menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang Melayani Baiklah ia melakukan Dengan kekuatan Yang dia menggurakan Allah Supaya Allah dimuliakan Dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang mempunyai kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Silakan Kedatangan Tuhan sudah dekat You believe it or not Jesus is coming back Saudara-saudara Kekasih kalau Tuhan Yesus datang Dia pasti mengadili Setiap orang di muka bumi ini Tentunya kita bertanya pada pagi ini Apakah saudara siap Menerima kedatangan Tuhan Yang kedua kalinya Kalau dia datang yang pertama Dia sebagai bayi Yang dibungkus di kain lampin Tapi kalau kedatangan yang kedua Dia berkata Aku akan mengadili setiap manusia Saudara-saudara Kekasih Sangat disayangkan Kalau Bapak Ibu Yang namanya mungkin memiliki nama Rasul Nama Nabi Tetapi masuk neraka Karena menganggur namanya saja Tapi Tuhan berkata Intropeksi dirimu Periksa baik-baik Apakah engkau yang menjadi orang Kristen Masuk gereja Keluar gereja Setiap hari Adalah orang yang sungguh-sungguh Percaya pada Tuhan Bukan masuk gereja Keluar gereja Hanya pintar Simpan dosa Nobody knows Temanmu tidak tahu Kalau saya buat dosa Tapi Tuhan tahu Hati-hati dalam karakter ini Karena banyak orang Kristen Tidak dewasa Dalam pengertiannya ini Sehingga banyak gereja Yang sudah disampaikan Kebenaran-kebenaran firman Engkau menjadi orang yang senetiasa Hanya mengejek Tuhan Merendangkan Wasa hadirat alam Tapi pada ini Saya sebagai Bapak Pendeta Menampaikan kebenaran Bentuklah karaktermu dengan baik Supaya engkau diterima Bila Tuhan Yesus Bapak Pendeta Bapak Pendeta Dalam Atis Pasal 7 E21-23 Bukan orang yang berteriak Tuhan 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 Yang masuk dalam Raja Surda Tetapi dia Yang melakukan Bapak Pendeta Satu Pernyataan tegas Bukan orang yang berteriak Ah Jesus Orang yang melakukan Kebenaran Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu Sudah menjadi orang Kristen Sekian puluh tahun Mungkin ada yang berkata Sejak dirahim Ibu Aku sudah jadi Kristen Tapi sampai saat ini Engkau belum Kristen sesungguhnya Sudahlah ingat baik-baik Masuk surga Memerlukan Satu perubahan Sudah Bapak Ibu Kekasih dalam Tuhan Yesus mau Supaya kita mengerti Waktunya sudah dekat Maka harus Ada perubahan Ada satu keputusan Yang tepat Dalam hidupmu Bahwa aku Merubah sikap Sehingga Berkenan Di hadapan Banyak kali kita Menjadi orang Kristen Yang suka Mel Yang suka Bersumut-sumut Yang suka Fitnah Orang lain Yang banyak Merendahkan orang lain Padahal Firman Tiap minggu Kau mau datang ke gereja Dengan Tapi Engkau Tidak Melakukan Pak saudara Ingat baik-baik Indah Kalau Yesus Kalau Yesus berkata Kepada kita Seperti seorang yang Penjahat Di atas kayu salib Jodhuta Dua penjahat Satu bertobat Satu tidak bertobat Yang bertobat berkata Tuhan Yesus Ingatlah aku Bila engkau Berada dalam Kerajaan Yesus menjawab Dan Jawaban inilah yang Saudara rindu Dan saya rindu Hari ini Engkau bersama-sama Aku Yang bernaus Saudara Bukankah ini Satu kerinduan kita Kerinduan orang Banyak sini Kalau bisa Satu miliar Ada di bank account Saya Kalau bisa ada Mobil dan Semuanya Yang baik ada Rumah bagus Atau cewek yang cantik Kadang-kadang kita pikir Menaruh kriteria Bagi yang muda-mudi Wah Kalau nanti pacar saya Orangnya harus Yang kalau cewek Berkata Harus pancung Harus jangan terlalu gemuk Kita taruh Semua kriteria-kriteria Bukan Kita mau Kalau bisa Ada Adung Hepe Yang kata orang Barang Kita Kalau bisa Semua Baik-baik Saudara-saudara Your life Is determined By the Lord Tuhan yang menentukan Sikap hidup kita Akan berserah Kepada dia Dan berkata Tuhan Engkau Tidak Pernah Si suami pun Menaruh Kriterianya Ada mungkin Panjang sekali List of kriteria Calon istrinya Kalau bisa Jangan mancung Kedalam Kalau bisa Panjaran Rambutnya panjang Kalau bisa Jangan hitam Tapi tidak demikian Bukan Bukan adil Bukan adil Bukan adil Ada yang suaminya Tinggi Di setiap Pendek Ada kan Yang kurus Dapat yang Temuk Yang hitam Dapat yang Putih Artinya Allah Adil Allah Baik Amin Jadi jangan Selalu Kita berkata Kadang-kadang Koronglah Meminta Bikini Pernah satu kali Seorang ibu datang ke pendeta Pak pendeta Tolong doain anak saya Pak pendeta Baik Saya doakan Minggu lalu lagi Pak pendeta doakan anak saya Supaya dapat jodoh yang baik Pekerjaan yang baik Semuanya Baik Empat minggu Setiap kali datang Dia minta Pak pendeta Doakan saya Doakan saya Pak pendeta melihat Sangat khawatir Banyak ibu Apa masalahnya Dalam ibu Ibu Anak ibu itu Memang sudah 35 tahun Umurnya Perempuan Nggak begitu Pak pendeta Anak saya baru Tiga tahun Tapi dia khawatir Bukankah begini Kita selalu khawatir Pengusaha orang Kresyen Kewakir Tidak percaya Bahwa Tuhan Bisa menjama Tuhan bisa menyembuhkan Sudara-sudara Anak saya Bila ingatan Pada waktu saya Bawa hari Jumat ya Sabtu Saya berkata Tuhan Saya biji makam Saya hambam Saya percaya Tuhan Aku dapat Sabtu Misalnya Mereka itu Harus dioperasi otaknya Tapi pada waktu Kami bawa ke dokter Profasional Dapur Pak pendeta Sudara-sudara Sekarang sudah sadar Itu kena pujisan Yesus Yesus Masih berkerja Kadang-kadang kita pikirkan Di MMC Biayanya cukup tinggi Kadang-kadang saya pikir Wah Ini MMC Harganya Paling tinggi Tapi saya percaya Tuhan Yesus Kaya Yang mampu memberikan Apa Tidak usah ragu Hal itu baik Pak pendeta kan hanya 30 hari sebulan Hanya hari ini dihitung Tidak ada hal-hal yang lain Tapi saya percaya Tuhan itu baik Maka Tuhan berkata Dalam kita mempersiapkan Kedatangan Tuhan Persiapkanlah Dengan baik-baik Oleh karena itu Agar Agar kita menggunakan Kesempatan yang ada Waktu yang ada Setiap hari Kita menggunakan Waktu kita menduduk Korang-korang Amin Kalau tidak ada 3 hal Yang saya mau sampaikan disini Pertama Dari ayat yang kita baca Yang pertama saya mau sampaikan adalah Selalu Introveksi Koreksi diri kita Sedih Itu yang pertama Introveksi dirimu Periksa dirimu Baik-baik Kalo dalam ayat 7 berkata tadi Kesudahan segala sesuatu Sudah dekat Maka itu katanya Kuasailah dirimu Jadilah tenang Supaya Kamu dapat Saudara kekasih dalam Tuhan Tuhan mengendaki Saudara dan saya Selalu Introveksi diri Saudara amin Mau mengkoreksi diri sendiri Apa bukan kita lihat selalu Kesalahan orang Oh itu Kita selalu Periksa orang Lain Kita selalu Menyelidiki orang lain Kok orang Kristen Kok begitu ya Kok dia pendeta Kok begini ya Dia itu Majelis Kok begini ya Sudara-sudara Alamal Supaya kita Interveksi Wasailah dirimu Rupakan satu hal yang sangat penting Wasailah dirimu Tidak adalah tenang Tiga hal dalam Mengintroveksi diri Kita menguasai diri Sudara-sudara Menguasai diri adalah Salah satu Dari sembilan Buat roh kudus yang Diutapkan dalam Dalamnya Bahkan salah satu Dan sudara Dalam bahasa inggrisnya Disebut Self-control Sudara punya Self-control Atau mungkin Dari gereja Dari rumah tadi Mau kesini Orang bawa mobil Kita sudah marah-marah Mungkin kita Keluarkan kata-kata Yang tidak baik Kepada orang Sepeda motor Yang mau menyelonong saja Bukankah hampir Setiap hari Kita mengeluarkan Kata-kata yang tidak baik Kita maki-maki orang Sudara-sudara Ingat baik-baik Mulut Jangan sampai Dari masalah Karena Tuhan berkata Bukan saja Perbuatan Tetapi Perkataan juga Sudara-sudara Banyak orang Seperono Dengan perkataannya Sehingga tidak bisa Bertumbuh Ini Bocor Tahu bocor kan Tidak dapat Dikontrol Kalau sudah bocor Ngomong apa saja Dari A sampai Z Ngomong tiap hari Tiada hari Tanpa marah Marah-marah terus Sudara-sudara Orang yang masuk gereja Harus ada perubahan Dalam hidupnya Sebagai anak-anak Tuhan Menguasai diri Menguasai diri itu Sumpah Seperti seorang Sopir Yang mengendarakan Mobilnya Sudara-sudara Pada saat Dia mengendari mobil Dia harus hati-hati Kalau dia Sempoyongan Mabuk Dia bisa tabrak Pohon Tabrak Yang listrik Tabrak apa lagi Orang mungkin Orang mungkin Atau dia jatuh ke dalam Jurang Pasti ada yang luka Nah sudara-sudara Hidup ini Ibarat seperti Sopir ini Kalau kehidupanmu Tidak diperhatikan Dengan baik Engkau bisa Tabrak sini Tabrak sana Minggung orang lain Memusahkan orang lain Itu jadi masalah Kalau engkau Tidak menguasai dirimu Engkau Hanya Berbuat Yaitu Satu hal yang Tidak menyenangkan Tuhan Nah sudara Sopir Harus hati-hati Harus jaga Biarlah Saat Kepaya kau Sampai ke tempat Kepaya Hari ini Jemaah GSS Saya katakan Sudah sekian tahun Kita menjadi orang Kristi Apakah persiapanmu Dalam engkau Senetiasa Menantikan Kedatangan Yang terbuat Ingat baik-baik Sepuluh Anak darah Yang digambarkan Dalam Alkitab Lima Yang bersiap Setiap Menantikan Tapi lima yang bodoh Orang Kristi Sepuluh anak darah Itu lambang Orang Kristi Semua menantikan Tuhan Yang duduk disini Semua menantikan Tuhan bukan Semua menantikan Tuhan Tidak ada yang Menantikan Tuhan Tapi Ada yang Bodoh As service Wanita itu Ada yang Lima yang pintar Ada lengkap Minyak Dan kurapan dia Saudara hari ini Jangan kita main-main Dengan kehidupan Kalau kita lihat Keadaan dunia sekarang Di situan kemarin Apa Berapa banyak orang Kena gempa mobil Ada sebelah Sekuluh ribu Lebih ya Orang meninggal Kita lihat Kita lihat di mana-mana Terjadi semua Ini satu Tanda-tanda Yang harus Betul-betul Disimak baik-baik Orang yang percaya Jangan menjadi Orang Kristian Yang kau hanya Diam-diam saja Satu kali kelak Dan kau tidak Masuk dalam Perhentian Nah Bapak Ibu Kekasih Sipta kau Menamakan dirimu Orang Kristian Kuasailah dirimu Janganlah dirimu Dengan baik-baik Terutama Bukan saja Perbuatan Tapi Bulutmu ini Paling cepat Mengeluarkan kata-kata Berapa banyak Kadang-kadang kita Ngomong sembarang Sembarangan Ada yang ngatakan Pada anaknya Monyet kamu Ada yang ngatakan Apalagi Anak gampang Oh kamu tidak berhasil Kamu begini-begini Mengutuk Hati-hati Dengan kata-kata Karena kata Setiap perkataan Mengandung kuasa Kalau engkau Berbicara Salah Iblis mendengar Iblis akan berbesik Keep going Talk 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 Terus Kamu akan Senetiasa Berbahaya Tapi hari ini Bapak Pendeta Mau sampaikan Jangan sampai Kamu jadi masalah Masudah-sudara Masai Lagi Bulutmu Kalau Matius Pasal 12 Ayat 36 Mengatakan apa Matius 12 Ayat 36 Disitu Bawas Mulut Setiap perkataan Mengandung Bahaya Ada Ungkapan-ungkapan Yang mengandung Bahaya Itu diungkapkan Dalam firman Allah Maka itu Jangan sampai Mengungkapkan Kata-kata yang Tidak benar Di hadapan Tuhan Atau Mengungkapkan Kata-kata yang Tidak benar Banyak juga Kalau kita salah Dulu The Beatles Pernah mengungkapkan Suatu putian Yang menginginkan Yesus Kadang-kadang Tidak sengaja Jangan sampai Karena pada saat Kamu menyangkal Tuhan Yesus menyangkal Kamu Yalah Tuhan Hati-hati Dengan iman Kepercayaan Saya mau katakan Jadilah dewasa Jemaat Jangan menjadi Jemaat yang Cengeng Jangan menjadi Jemaat yang Hanya tahu Mengurutu Bersumut-sumut Pelajari Bangsa Israel Bangsa Israel Tidak masuk Dalam tanah perjanjian Kenapa? Karena bersumut-sumut Hari-hari Kita banyak bersumut Tiada hari Tanpa sumut Bersumut-sumut Terus Pakai tusuk Sudah-sudah Saya mau katakan Pada hari Pertama Untuk Interpreksi Kuasa dirimu Periksa Baik-baik Jangan-jangan Kamu jadi Orang kersen Yang tetap Sama Kamu akan Berkata Oh Pohon saya Begitu Jadi saya juga Suka marah-marah Nenek saya Begitu Jadi saya juga Marah-marah Tapi hari ini Kita belajar Amen Perubah hidupmu Dan berkata Aku mau menjadi Orang yang Dewasa Yang kedua Dalam interpreksi Diri Adalah tenang Ketenangan Dikatakan itu Bahwa Apakah artinya Tenang Tanya Apalah tenang Tenang adalah Satu sikap Siap sedia Dalam arti kata Menangani Segala masalah Banyak orang Tidak tenang Ada pujian Yang katakan Hanya dekat Allah saja Aku Tenang Dengan Tuhan Saja kau Bukan dengan Jin Banyak orang Banyak orang Suka pakai Jin Tuyur Tuyur Engkau tidak akan Tenang Karena Iblis itu selalu Pembunuh Merusak Engkau Percaya kepada Tuhan Dan berkata Tuhan Engkau akan Menol Tenang artinya Supaya Engkau Dapat Melaksanakan Interpreksi Diri kamu Sudara-sudara Tenang Ada tiga hal Yang saya mau Sampaikan Tiga hal Tentang Pertama Yang dikatakan Dalam bahasa Inggris Calm Tenang itu berarti Calm Bahasa Indonesia Apa? Calm Kira-kira Dikadikan Gitu ya Calm 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 artinya Tenang itu Tidak tergopo-gopo Pernah lihat orang yang tidak tenang Saya pernah sering melihat orang Waktu saya Masih Bekerja di pulsan Ingat Saya lihat orang tidak tenang Kalau mengambil Kata-kata Kata-kata Sampai sini Tidak tahu berapa kali Dia seperti Rilek saja Belak-belak-belak Belak-belak Karena dia pikir Baru dia ambil rokok Pakar rokok Berdiri Saya pikir Ada inspirasi Saya merokok dulu Sebelum saya bertempat ya Saya tahu Bahwa tidak ada inspirasi Bikin rusak Baru-baru saya Tidak ada inspirasi rokok dulu Makanya Jangan Rusak rumah Allah Wah khutbah saya pertama itu apa? Kamu adalah baik Allah Di dalamnya bergiam roh Allah Barang siapa yang merusak baik Allah Kamu akan dibinasakan Allah Aku tidak mau dibinasakan Allah Saudara tidak mau dibinasakan Allah Maka itu jangan rusak Jangan rusak dengan minuman Jangan rusak dengan makanan Yang berlebihan Ada orang makan Kalau belum Belum makan Makan secukupnya Supaya kau juga Kita tidak kena kolesterol Darah tinggi Nah saya percaya Saudara-saudara Tenang Tenang artinya Kita mengambil keputusan Tidak tergokok-gokok Ya pada akhir zaman ini Saudara-saudara Supaya kita dapat mengambil tindakan Dan keputusan dengan tenang Tidak dipengaruhi dengan orang Tidak dipengaruhi dengan alkohol Kita tenang baik-baik Amen Yang kedua Tenang itu artinya dalam bahasa Inggris Sober Sober itu artinya apa Sadar Siuman Tenang itu orang selalu sadar Yang tidak tenang tidak sadar Maka banyak keputusan salah Dalam bisnis pun begitu Nah saya juga orang bisnis dulu Kalau saya lagi puin Saya tidak buat keputusan apapun Tunggu saya tenang Saya buat tenang Tidak salah Tapi kalau kamu tidak sadar Kamu buat kesalahan yang salah Saudara-saudara Siuman atau sadar ini Bukan berarti tenang Tetapi juga pikiran sehat Pikiran kamu sehat gak? Banyak orang tidak sehat Pikir sana Tidak percaya bahwa kuasa Tuhan Dapat menolak Saudara-saudara Saya sudah ceritakan istri saya Yang kena kanker stadium 4 Tuhan Istri saya kena kanker Kumur otak Stadium 4 Bukan stadium 1 Kalau 1 masih oke Tapi stadium 4 Tinggal tunggu harinya saja Saudara-saudara Pada saat saya belajar angkat tangan Saya belajar menyerah kepada Tuhan Saya sadar Saya siuman Saudara-saudara Pada saat itu saya berkata Tuhan Jika engkau mengendaki panggil istri saya Saya tetap setia kepada Tapi Tuhan Kalau engkau mengizinkan saya Istri saya sehat Saya akan menjadi hamba Tuhan Secara itu Saudara-saudara Saya jadi hamba Tuhan Saya dulu gak pernah memikir Menjadi pendeta Pendeta berkata orang Dalam Kamusnya Saya bilang susah terus Kata orang Kadang kalah Dijajimaki Karena banyak Yang duduk sini kan banyak melihat Pasti punya penilaian sendiri Tanda pendeta Tapi percayalah Amba Tuhan jangan Jangan kau musik Tetap setiap Karena aku akan Menegang Sober Artinya sadar Banyak orang sadar Kalau gagal gereja Sadar ya Pak Amin ya Dengar firman Sadar itu Hanya Tidak cukup Bahasa itu Tidak cukup sadar Yuk harus ada Bahasa Indonesia Yang paling tegas Kapok Kalau kapok itu Tidak lakukan lagi Kalau sadar kan Di firman itu Keluar pintu Kita makan pintu Saat tengah jalan Apalagi Orang mau nyerempet Langsung maki-maki Mulut kita Hati-hati Makanya kalau tengah jalan Saya taruh air lagi Dalam mulut saya Kau hidangan Maki-maki orang Pak Ya kan Selalu Bawa mobil Sekarang itu Motor Hati-hati Kita tabrak motor Dia lebih galang Kita yang mau Di Ya apalagi Dikerjain Tapi saya pertanyaan Hari ini kita Masa tentiasa Mau sober Yang ketiga Arti daripada itu Yang ketenangan adalah What school What school artinya Berjaga-jaga Orang Kristen Harus berjaga-jaga Siap-siaga Seperti siapa? Tentara yang jaga di pos Pernah lihat Tentara yang jaga di pos Apa kira-kira aja Tentara di pos itu Dia jaga dengan senjata begini Tentara yang jaga di pos Nah apa ya Lalu siap Kalau kemandannya lihat Ayo jawab Siap Lalu siap 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 Kita harus siap Siap dalam menantikan Siap kalau dia datang Ketua kali Kita tidak tahu kapan Yang mau datang Once dia datang Sangka kalah ketujuh Ini gereja namanya Sangka kalah Dia waiting For the seven sangka kalah Tujuh sangka kalah Pada saat sangka kalah ditiup Apa yang terjadi Sudah-sudah Yang Mati Dalam Tuhan Dibangkitkan lebih dulu Yang tidak dalam Tuhan Tidak pernah dipanggikan Lalu kemudian Orang yang hidup dalam Tuhan Akan diangkat Diubah Dalam tubuh kemudian Bapak-bapak Tidak tahu Tubuh kemudian bagaimana Apakah seperti saya Bawa otak ini Saya juga tidak tahu Tapi yang jelas Tubuh kemudian Nah Sangka kalah itu berarti Pada saat sangka kalah Yang ketujuh ditiup Kita Ada Di mana keputusan Sudah terjadi Ketusan terjadi Di mana Tuhan berkata Masuklah Zaman Antikris Antikris Akan Bumpers Kawalkan Kalau kau tidak terangkat Kau hidup dalam Tiga tahun setengah Atau 1260 hari Hasil pertama Yesus What are you going to say Kalau kau bilang yes Oke Saya potong telinga kamu Mungkin saudara banyak uang Mau belanja di Indomaret Atau mungkin di supermarket You have a lot of money But you cannot spend If you don't have The sign of 6666 Sudara Tidak kebutuhan Kalau sangka kalah Tereka sini Dengan hampirnya Sangka kalah Artinya Jaman Bersiap Dalam menantikan kedatangan Siap Sedia Menantikan kedatangan Teman Supaya Engkau tidak Ketinggalan Sudara-sudara Yang ketiga Berdoa Berdoa Rakuk introveksi Dan koreksi Diri Sendiri Duduklah cukup Hanya dengan Memuasai diri Atau tenang Orang sebesar berdoa Engkak Bapak berdoa Engkak Seminggu Berapa Berapa Menit Ada 10 Menit Satu hari Engkak Tidurnya Berapa Jam Banyak Tidur Betul Sudah Siap Pertanyaan Sekarang Ini Artinya Supaya Kita Dapat Peruntungan Disini Tema Saya Lihat Growth Growth Artinya Pertumbuhan Bertumbuh Karena Kau percaya Pada Yesus Bertumbuh Kau Dan Janji Tuhan Nah Sudah Sudara Tuhan Mengendaki Supaya Kita Memiliki Kehidupan Doa Yang Teratur Kalau Sudara Bisa Berdoa 5 Menit Sekarang Besok Bisa Berdoa 20 Menit Lusa Bisa Berdoa 30 Menit Bagaimana Kehidupan Apakah Suku Suku Kau Banyak Orang Berdoa Doa Itu Berapa Banyak Golongan Ada Doa Yang Mohon Permohonan Tidak Salah Orang Bermohon Tidak Salah Tapi Prosentasnya Rasionya Lebih banyak Bermohon Daripada Memuliakan Tuhan 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 Berikan Saya Cowok Hari Hari Demi Hari Kita Hanya Buat Propohonan Itu Namanya Doa Pengemis Pengemis Terus Alam Precip Puji Tuhan Berkata Aku Tahu Apa Aku Tahu Apa Yang Kuberikan Kepada Pakai Saudara Saudara Tuhan Mau Supaya Kita Mengerti Introfeksi Jadi Tiga Hal Introfeksi Tuhan Mengendaki Apa Tuhan Mengendaki Kita Saling Melayani Jemaat Disini Mau Melayani Mau Dilayani Banyak Yang Lebih Senang Dilayani Tapi Sebagai Jemaat Kristus Mau Melayani Amin Firman Allah Berkata Dalam 1 Petrus Pasal 4 S10 Dia Berkata Layanilah Seorang Akan Yang Lain Sesuai Dengan Karunia Yang Diperoleh Tiap Tiap Orang Sebagai Pengurus Yang Baik Dari Kasih Karunia Saudara Semua Disini Adalah Pengurus Alam Amin Pengurus Geraja Pengurus Pekerjaan Tuhan Banyak Kita Diri Pengurus Yang Baik Kita Berkata Aku Biasa Biasa Sajalah Masuk Geraja Keluar Geraja Satu Salah Bukut Matam Tuhan Berkata What Have You Done Selama Aku Berikan Tapas Apa Jawab Saudara Oh Tuhan Saya Hanya Ngomel Ngomel Saja Oh Tuhan Saya Tidak Mau Ke Gerenja Kita Kadangkala Pikir Pikir Tapi Tuhan Mau Sumpah Kita Mengerti Baik Baik Melayani Tuhan Saling Melayani Itu Berarti Di Satu Pihak Kita Dilayani Tetapi Pihak Lain Kita Juga Melayani Orang Lain Amin Balik Balik Bapan Saya Sebenuh Saya Sebenuh Saya Sebenuh Saya Sebenuh Saya Seorang Ambat Tuhan Sama Dengan Bukas Saksian Bapak Kita Saya Seorang Eksekutif Dalam Pusat Perminyakan Saya Juga Pengusaha Ketika Tuhan Panggil Bayani Tuhan Saya Pikir Saya Ngomong Pada Australia Baik Ada Yang Panggil Saya Di Belanda Di Eropa It's Okay Saya Bisa Bahasa Idris Jadi No Problem Tapi Pada Satu Ketiga Belanda Senang Denyum Yo Boing Tuka Tapang Kalimantan Barat Disana Monyet Saja Yang Burung Burung Sana Ketemu Dengan Orang Ketemu Dengan Orang Orang Penduduk Lokal Bahasa Indonesianya Pun Belaya Kotar Cara Hidup Susah Harus Saya Ajarin Bikin WC Yang Baik Harus Saya Ajarin Untuk Bagaimana Minum Air Bersih Yang Baik Terima Kadang Saya Berpikir Pada Saja Menikirim Tuhan 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 Mengapa Kirim Saya Di Tempat Hutan Sawit Dan Hutan Hutan Saya Akan Bertanya Tuhan Mengapa Begini Tuhan Seharusnya Saya Tiga Di Jakarta Jemaat Saya Dijati Negara Tapi Panggilan Saya Serahkan Ada Orang Tuhan Saya Mau pulang Ladi Tangan 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 Saya Pulang Ladi Karena Saya Buka Satu Gereja Satu Gereja 13 Gereja Tidak Tidak Gampang Pak Anton Saya Bawa Ke sana Supaya Dia Bisa Lihat Susah Dia Naik Mobil Masuk Oke Saya Dulu Naik Motor Tujuh Jam Jatuh Kiri Kanan Kadang-kadang Jatuh Di Lumpur Dalam Ada Upang Yang Besarnya Sudah Sudara Melahir Tuhan Melahir Dengan Kasih Sudara Di Tempat Ini Semua Punya Tanggung Jawab Kamu Bukan Jemaat Biasa Bukan Melahir Pak Amin Tapi Melahir Tuhan Yesus Engkau Harus Mempunyai Hati Berkata I'm going to Serve Aku akan Melahir Tuhan Dengan Sesungguhnya Aku Tidak Khawatir Sudara Melahir Tuhan Melahir Dengan Kasih Kalau Sudara Tidak Melahir Dengan Kasih Akan Susah Melahir Penjara Penjara Setiap Bulan Ada Janual Penjara Cipina Nanti Minggu Ketiga Saya Ada Pelayanan Di Rutan Rutan Pondok Rutan Pondok Bapu Wanita Wanita Ada 300 Orang Di Tanah Luar 300 Itu Bintang Peleng Satu Itu Lain Jump Itu Saja Banyak Bu Ada Deborah Ada Marta Ada Maria Semua Nama Nama Yang Hebat Sayang Mereka Masuk Penjara Kenapa Ibu Masuk Aku Tipu Orang Pendeta Kamu Mau Masuk Aku Sebut Celeweng Orang Uang Orang Bukan Bekerja Tidik Sadar Sober Artinya Cuman Jangan Sampai Terah Karena Iblis Mau Menjatuhkan Eh Cari Teman Banyak Orang Belang Bapak Kalau Pilih Mau Masuk Surga Atau Neraka Oh Ada Tuga Saya Dia Pilih Neraka Mengapa Ada Pilih Neraka Karena Sana Ada Marilyn Banyak Bintang Film Yang Cantik Cantik Iblis Banyak Dan Jangan Sampai Kamu Tertipu Dan Saya Percaya Hari Dasar Utama Adalah Kita Hari Kalau Engkau Punya Kasih Tempat Ini Dengan Baik Satu Orang Berkomitmen Bawa Satu Jiwa Satu Orang Kepada Tuhan Satu Orang Komitmen Bawa Satu Jiwa Pak Amin Harus Cari Tempat Yang Lebih Buas Lagi Kapan Saudara Mau Tuhan Satu Jiwa Berharga Di Mata Tuhan Dia Mau Supaya Saudara Bawa Jiwa Saudara Saya Ajak Jujur Saya Supaya Mereka Tetap Kalau Dulu Saya Berkata I Want My Children To Be An Engineer I Want My Children So I Baya Jadi Pilot Dokter Segala Macam Itu Ambisi Seorang Tua Tapi Ketika Saya Sadar Tuhan Jadi Anak Saya Jadi Humber Jadi Pendeta Sekarang Anak Saya Pendeta Mereka Melayani Gereja Dan Saya Percaya Kalau Engkau Melayani Tuhan 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 Tahu Yang Baik Diberikan Sudah Sudara 30 tahun Yang Lalu Saya Menerima Satu Janji Tuhan 30 tahun 30 Years Yang Dikatakan Kepada Saya Dalam Yesaya 61 Tolong Baca Pak Bawa Saya 31 61 Ayat 9 Tolong Baca Ini Janji Saya Dan Janji Ini Sama Sudara Dan Saya Janji Tuhan Kepada Saya 30 Tahun Lalu Saya Menunggu Tapi Ada Janji Tuhan Silahkan Baca Pak Keras Silahkan Keturunan Keturunan Mu Akan Terkenal Di Antara Bangsa Bangsa Anak Cucumu Ditusuk Tengah Suku Bangsa Mereka 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 Adalah Keturunan Yang Diberkati Tuhan Mereka Adalah Keturunan Yang Diberkati Tuhan Saudara Mau Diberkati Tuhan Amin Baik Sebelah Semang Tangan Jika Ada Orang Yang Berbicara Baik Baik Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Firman Allah Kalau Ada Tuhan Pakai Mulutmu Seperti Orang Yang Menyampaikan Firman Allah Saudara Allah Mengendaki Bahwa kita Harus Berbicara Sebagai Orang Yang Menyampaikan Firman Jangan Sembronok Jangan Obrol Tapi Engkau Senetiasa Berkata Aku Senetiasa Mau Di Hidup Hari Ini Kita Berkata Kalau Aku Mau Melayani Aku Mau Menyampaikan Firman Allah Apa Tanya What Must I Do Se Kebaikan Tuhan Dalam Hidup Saya Apa Yang Harus Saya Lakukan Pertanyaan Ini Harus Muncul Dalam Hidup Jemaat JSS Jangan Kita Tidak Pertanyakan Apa Yang Harus Saya Lakukan What Must I Do Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Menerima Kasih Rahman Nah Saudara Kekasih Kita Itulah Caranya Kita Mempersiapkan Diri Kangan Kita Tidak Mempersiapkan Diri Sampai Banyak Orang Sekarang Apa Menyampaikan Gosip Masuk Kerajaan Iblis Masuk Kerajaan Banyak Ceritakan Pendetanya Gosipin Orang Lain Ceritain Sana Bapak Itu Sumpir Tapi Televisinya 52 Inci Kita Menceritakan Hal-hal Saya Percaya Pada Hari Ini Allah Mengasih Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Apa Tadi Interfeksi Diri Interfeksi Ada Tiga Hal Kedua Dia Melayani Ketiga Kita Menyampaikan Benar Tiga Hal Ini Kalau Kita Mau Bertunggu Lakukan Tiga Hal Terutama Interfeksi Selalu Koreksi Dirimu Jangan Tidak Koreksi Saya Percaya Pada Hari Kau Berkata Tuhan Jika Aku Salah Dengan Mulutmu Aku Bita Ampun Jika Ada Perkataan Perkataan Yang Tidak Menyenangkan Hatimu Ampun Ya Aku Tuhan Supaya Aku Layak Masuk Dalam Pekan Saya Tidak Tau Pribadi Masing Masing Disitu Mungkin Engkau Telah Mengatakan Banyak Perkataan Sudah Memutuk Orang Lain Sudah Mencacimaki Orang Lain Sudah Menfitnah Orang Lain Tapi Hari Ini Bapak Pendeta Katakan Awasilah Murut Irman Allah Berkata Awasilah Murut Jangan Sampai Kau Mengatakan Hal Hal Yang Tidak Benar Saya Percaya Ini Menjadi Berkat Kita Semua Kita Yakin Mau Hal Setia Sampai Siang Saya Persilahkan Musik Kembali Kondisi Tidak Asi detal Sampai Bounce Bounce Ak etsu Sampai Bounce Sampai